Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan pertama pada Senin 4 November 2024 terkait laporan bocornya informasi intelijen yang melibatkan sejumlah pejabat tingginya. Seperti diketahui, ajudan hingga perwira militer berpangkat tinggi dilaporkan ikutan deal dalam bocornya informasi penting itu. Netanyahu mengatakan kebocoran ini sudah terjadi sejak awal serangan di jalur Gaza dan menyebutnya sebagai insiden yang sangat serius. Dikutip dari tribunnya, dalam suratnya pada Jaksa Agung Israel, Netanyahu meminta agar dilakukan penyelidikan resmi terkait kebocoran data intelijen itu. Netanyahu juga telah menginstruksikan Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Israel Shin Bet-Roner Bar untuk memulai penyelidikan menyeluruh. Perdana Menteri Israel itu menyebut bahwa kebocoran ini berasal dari forum-forum keamanan tingkat tinggi, termasuk kabinet politik, keamanan, perang, serta forum rahasia lainnya yang membahas isu-isu penting keamanan nasional Israel. Ia pun menyayangkan kurangnya tindakan tegas untuk menangani kebocoran ini sejak tahun lalu. Lebih lanjut, pengadilan Israel mengungkap bahwa tersangka dalam kasus ini diduga telah memberikan bantuan pada musuh selama masa perang. Salah satu tersangkannya adalah Eliezer Feldstein, mantan anggota tim media kantor Perdana Menteri Israel.